Selamat malam di Weebus Center Tempatnya alur cerita Manwa terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita Weebus Center Yaitu Goblin yang ingin hidup damai Yah, Nock ini adalah seorang Goblin yang ingin hidup damai Dan ia menyamar menjadi seorang Hunter manusia Dan oke, seperti apa kelanjutan ceritanya dari si Nock dan Gobble ini Kita langsung selanjutnya di Capco Aria sedang bingung Kenapa ditanya seperti itu malah tidak jawab Ia kan cuma tanya Apa kalian itu beneran kurcaci atau bukan Soalnya ia mau memberi potion Dan si Nora ini yang temannya Aria ini menjelaskan Kalau Aria ini spesialis pembuat potion Nock dan Gobble kan terluka ya Jadi kalian harus minum obat potion Ya, menggunakan potion yang telah dibuat oleh Aria Oh gitu ya, wajir dah Nock jadi lega Ternyata cuma mau dikasih potion Syukurlah Ya, betul Ini adalah potion buatanku sendiri Silahkan diambil ya Gratis untuk kalian berdua Ya, Nock dan Gobble pun melihat potion-potion yang beraneka warna itu ya Ini menarik sekali Nock pun mengambil potion warna hijau Dan Gobble mengambil warna kuning Nock pun mengaktifkan Analyze untuk melihat status si potion Dan terlihat kalau potion ini terbuat dari beberapa tanaman herbal Yang memiliki efek menyembuhkan HP sekitar 20 HP Wah, mantap dah Cuman minum potion ini kesehatan bisa pulih Gile bener manusia Di desa Goblin tidak ada yang seperti ini Kemudian Laura memberi hadiah juga Yaitu tas Hunter Ini tas untuk menyimpan item Dan oke lah langsung dipakai Gobble senang sekali mendapatkan tas ini Ini cocok untuknya Kairos pun memberitahu Nock dan Gobble Kalau Arya ini adalah seorang alchemis yang hebat Ia bisa membuat potion kualitas tinggi Yang di pasaran itu harganya mahal banget bos Wah, terima kasih banyak ya Arya Kok memberi kami sesuatu yang mahal Santai ya bos, santai-santai Yah, karena potion ini mahal Nock jadi kepikiran untuk membuat potion ini juga Soalnya tadi ia telah membaca resepnya Wadidaw langsung mau buat potion ini si Nock Ia pun bertanya kepada hantu pipi Apa ia tahu tentang skill alchemis Kemudian Kairos menawarkan Nock dan Gobble Untuk berparti dengan mereka Ia ingin Nock dan Gobble menjalankan quest pertamanya Bersama dengan mereka bertiga Yah, Arya senang sekali Ia akan mempersiapkan potion-potion yang banyak Laura pun akan bersiap untuk membantu Nock dan Gobble dengan kekuatannya Dan oke siap Nock dan Gobble akan berparti dengan mereka bertiga Dimulailah dengan memilih questnya dulu Dan yah, Nock pun memilih quest yang tercatat di papan quest Dan ia memilih quest berburu Grey Castle Wolves Hadiahnya 10 Gold Oke lah, langsung digas Kita akan berburu Serigala Grey Bag Kau sudah siap kan? Siap pos, ayo kita gaskan Tapi Arya bingung Kenapa berburu Grey Bag Apa Nock tahu kalau resep membuat potion itu adalah kuku Serigala Grey Bag Tapi kayaknya gak mungkin dah Dan oke dah, perjalanan pun dimulai Nock, Gobble, Kairos, Arya, dan Laura Bersiap untuk berburu Serigala Grey Bag Kemudian Nock melihat layar statusnya Pipi memberitahu Kalau sekarang Nock naik level Statusnya telah meningkat Tapi Nock sedikit kecewa Karena peningkatannya tidak begitu banyak Yah, pelit amat dah ente Pipi Kasih gue status yang overpower Kau ini harus rajin latihan Yah, kau itu harus sering-sering latihan Nock Angkat beban yang banyak Maka kekuatanmu akan bertambah Wah, apa bener begitu? Iya dong, iya Itu adalah keuntungan memiliki sistem pipi Kau akan bertambah kuat selama kau mau latihan Kemudian di saat berjalan Ada seseorang yang berbadan besar Ia menghampiri Kairos Wah, 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 Kapten Goliath Kau sudah kembali ya Pasti buruanmu banyak sekali kali ini Wanjir dan Nock yang melihat orang itu Jadi kesal Karena orang besar itu Menggunakan kalung telinga goblin Waduh, waduh, bener banget itu Apa yang dikarung itu Adalah goblin yang kau kil Waduh, waduh, huh? ур di down, tambah ngeri nih cu Pria besar itu langsung nyengir Dan ia mengatakan Aku adalah hunter goblin terhebat sepanjang masa Wanjir da, Nock yang mendengar itu jadi shock berat Waduh, 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 waduhしゃ orang besar itu dan pria besar yang bernama Goliath itu sangat suka dengan berburu goblin ia sangat senang karena goblin itu goblok, gampang banget dah dipancing, gampang banget dijebak, dan ya mereka pun panen besar, mereka panen itu ya, panen goblin yang banyak waduh, waduh, waduh Goliath pun bertawa senang mantap bos, dan ya buruan banyak ini bisa untuk mabok-mabokan ini bos waduh, waduh, malah mau buat mabok-mabokan wanjir mendengar itu, nok jadi mual kenapa goblin dikil itu menjengkelkan nok pun berlari meninggalkan parti gabel jadi bingung kau kenapa nok? kairos juga bingung, itu nok kenapa gabel Arya dan Nora juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi kepada nok, hei makhluk kecil, sebaiknya kau susul temanmu itu, ucap Goliath menyuruh gabel untuk menyusul si nok wanjir gabel sampai gemetaran itu dah dan ternyata nok malah dipojokan ia malah nangis waduh, manis dah ia nangis karena nok mengingat masa lalu ketika Goliath itu mengkil teman-temannya nok di hutan wanjir dah, itu Goliath ya, Goliath itu dalam mengkil tanpa ampun ia selalu mengkil makhluk yang lemah seperti Goblin dia adalah mimpi buruk bagi Goblin nok merasa dirinya lemah jadi, ia ingin menjadi kuat supaya kaum Goblin tidak dibantai terus-menerus ia ingin maju menjadi Goblin yang kuat kemudian gabel datang ia bertanya kepada nok apakah kau baik-baik saja teman party nok juga datang ia menanyakan hal yang sama ya, gak apa-apa aman, aman, aman gue cuma belum terbiasa melihat mayat-mayat tadi gue jadi mual-mual tadi waduh, waduh, malahan oke dah, kalau gitu kita batalkan saja misi barangkali kau masuk angin santai, santai gak usah dibatalkan misinya kita lanjutkan saja misinya aku sudah minum tolak angin jadi aman, bos aman, aman wanjir dah, minum tolak angin kita gak di-endorse sama tolak angin cuk, ucap gabel iya cuk, gak ada endorsean ya, malah ngomong merk nanti aja kalau ada endorsean tambah kairos waduh, malahan ngomongi endorse dan oke scene pun berpindah di dalam hutan sekarang sudah muncul serigala grey bag kairos dan teman-teman partinya sudah siap untuk mengkill serigala itu tapi kairos menyuruh mereka untuk bersabar dan saat menyerang harus bekerja sama jangan sendiri-sendiri ya soalnya serigala itu termasuk binatang agresif tapi si lora malah meluncur duluan ia malah mau melawan serigala itu sendirian waduh gaswat tiga serigala pun bersiap untuk melawan lora ya, nok dan gabel pun jadi bingung kenapa malah maju sendirian nok pun kembali mengaktifkan analyze dan ia mau melihat skillnya lora dan itu dia ya skillnya lora sudah mulai diaktifkan itu ada di tombaknya itu dan slash 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 di hazardnya tiga serigala itu dengan mudah lora langsung pose kemenangan wanjir ngapain pose segala aneh banget dah ucap kairos tapi gabel malah suka dengan pose itu itu hebat sekali lora wah diomongin hebat lora malah malu-malu kucing wadidaw tapi ternyata tiga serigala itu belum modar dan mereka menyerang lora bersamaan kairos jadi bingung sendiri kau kan sudah aku katakan tadi untuk bekerja sama ini party bukan solo leveling berisik cuk cuk cepat bantu gue pinta lora dan cerong nok langsung melompat dan menyerang si serigala dengan pisau hijaunya setelah itu nok langsung melompat lagi dan ia berlari serigala itu kuat jadi kalau suman serangan seperti itu belum cukup untuk mengkill serigala greyback akan tetapi nok membawa serigala itu ke tempatnya gabel dan tos dihajar serigala itu pakai pukulan maut dan modar langsung daitu serigala gila bener power si gabel jadi makin op ini dadah ya lora jadi ngelak mereka berdua kuat sekali bos bisa mengkill serigala dengan kerjasama tim yang ciamik ya kalian berdua memang hebat sekali bos mantap jiwa nok pun merasakan dirinya telah naik level ia menjadi semakin pede untuk menyerang kembali dan ia juga merasa dirinya bisa untuk melampaui orang-orang kuat yang ia lihat terutama si kairos dan goliat itu ya mereka berdua adalah orang hebat yang belum bisa dilampaui sama nok tapi suatu saat nok akan melampaui mereka berdua ia sudah bosan mendapatkan kabar duka dari para goblin dan ia ingin hidup bahagia oke gas saatnya untuk bertempur dan naik level nok pun bersiap kembali untuk menyerang para serigala greyback dan ia mengaktifkan skillnya yaitu accelerate yaitu skill kecepatan dan slay 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 nok menghajar beberapa serigala dengan pedangnya itu kairos yang melihat itu jadi senang soalnya nok menyayat serigala-serigala itu jadi serigalanya mendapatkan luka yang fatal sip mantap ia berhasil belajar banyak dan ya nok pun telah mengkill beberapa serigala greyback dan ia kembali naik level dan sekarang nok level 3 nok sekarang mulai merasa percaya diri ia akan terus mengkill dan naik level dan oke mantap langsung gasken dan ya sin kembali berpindah saat ini parti kairos sedang diwartek buat makan kairos sedang merayakan pembentukan parti yang hebat sekali ayo kita bersulang untuk parti kita yang telah berhasil di quest pertama tapi lora dan aira sedikit canggung karena mereka tidak ngapa-ngapain dalam quest ini ya yang hebat malah si nok dan gabel mereka bekerja sama dengan bagus dan mengkill para greyback wolvers itu ya mari kita bersulang untuk quest pertama kita yang telah selesai dengan mudah berkat nok dan gabel kampai 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 dan oke notifikasi pun muncul quest hunting serigala greyback telah komplit 10 poin SP telah didapatkan dan 50 koin serigala greyback telah didapatkan walah banyak banget yang didapat ya pipi langsung muncul ia memberitahu kalau nok memiliki poin untuk meningkatkan skill walah begitu ya skill apa ya yang mau ia tingkatkan nok pun mau meningkatkan analyze itu skill yang sangat penting ya untuk menilai sesuatu dan oke langsung tingkatkan analyze dan boom analyze ditingkatkan menjadi level 2 nok langsung menggunakan skill analyze itu untuk mengidentifikasi pedangnya si kairos dan langsung muncul itu pedang grade C namanya radian dan ada special attribute wah special attribute masih belum kebuka lagi keterangan specialnya tapi itu sudah cukup hebat mantap bos keren banget ini jos gandos walah sampai segitunya lora jadi bingung itu kenapa sih aneh bener dah Aira cuma bisa senyum melihat temannya itu kegirangan kairos langsung menghampiri nok ia ingin nok ikut dengan kairos sebentar ada sesuatu yang kairos ingin omongkan kemudian mereka pun ngobrol berdua kairos mau menunjukkan quest yang cocok untuk nok karena nok itu pergerakannya sangat cepat jadi kairos ingin mengambil quest ini ini adalah quest gumo gritbor ya kalahkan babi hutan di gunung eklas dan gunung itu ada di desa mulros hadiahnya 5.000 gold kairos pun memberitahu kalau ini adalah quest rank c mungkin agak memaksa ya karena nok kan masih rank eh gitu ya tapi dengan skill kecepatan dan power yang hebat dari gabel kairos merasa parti mereka sanggup untuk mengkill si gritbor itu ya gumo gritbor wah gila bener pasti si babi gumo itu sangat hebat ya sampai-sampai dihargai 5.000 gold aduh aduh pasti bahaya itu monsternya kairos mengatakan kalau ia akan menambah parti satu orang lagi ya itu berguna untuk menjalankan misi ini ia akan bergerak dengan enam orang oke siap bos ini sungguh menantang aku dan gabel akan ikut misi ini monster besar hadiah besar ini menarik sekali kairos oke terima kasih sekarang kita istirahat dulu sampai jumpa besok ya dan oke dasin pun berpindah nook dan gabel sedang istirahat di penginapan nook sedang sibuk mengotak-atik sesuatu di layar status gabel sendiri sedang nguruk itu dah ia tidur pulas banget itu nook sampai terganggu itu ya ya maklum dah si gabel itu belum pernah tidur nyenyak iya selama ini kan selalu mondar-mandir di desa iya belum pernah tidur nyenyak itu kemudian pipi bertanya inti lagi ngapain nook nook menjelaskan kalau saat ini ia ingin menggabungkan item-item yang ia dapatkan untuk membuat potion iya kan sudah tahu ya bahan-bahan untuk membuat potion jadi ia mau mencobanya dan ini dia ya ada combine di layar statusnya apa ini untuk membuat potion aku ingin mencobanya dan oke lah langsung dicoba langsung pencet combine dan pluk keluar potion dari layar status wah-wah-wah berhasil nook jadi kaget tuh dah ternyata layar status praktis banget cuma memecet tombol combine langsung keluar potion gile bener bisa kaya raya ini bos mantap dah kau memang luar biasa hantu pipi wah dengan ini nook berpikir untuk mendapatkan banyak resep lagi jika ia bisa membuat potion yang banyak maka ia akan aman menjadi hunter dan ia akan mendapatkan duit yang banyak bos dan nook langsung digaskan dan beberapa saat kemudian nook malah berhasil membuat puluhan potion ia memakai semua bahan dari hasil berburu ini lumayan capek dah kemudian ada suara bising dari luar penginapan nook pun melihat dari jendela ternyata itu goliat dan beberapa orang sepertinya mereka mau menjalankan quest ternyata goliat dan orang-orang itu sedang membicarakan misi untuk menggil para goblin mereka ingin mengambil jari dan telinga goblin untuk misi hunter wah misi goblin waduh goliat dengan tampang serannya itu melihat sesuatu yang menghampirinya ternyata itu si nook ia menghampiri goliat dan ia berkata aku ingin bergabung dengan partimu tuan goliat aku ingin berburung goblin denganmu wanjir dah nekat banget si nook apa-apa ini dah goliat menatap nook dengan tatapan remeh ia tidak mau kurcaci yang ikut dengan partinya ya pergi sana cuk aku tidak butuh pria kuntet seperti ente ya gak penting banget tadi partiku ini tapi teman goliat mengatakan kalau parti ini sedang butuh orang lagi supaya misi mereka cepat selesai ayolah goliat kita butuh dia untuk memasang jebakan biarkan dia ikut goliat dan oke dah goliat pun mengizinkan nook untuk ikut partinya tapi ia berpesan untuk tidak modar saat berburu wadidaw serem amat dah bener-bener dah menganggap nook itu remeh wanjir dah dan oke scene pun berpindah saat ini nook sedang memasang jebakan untuk berburu goblin goliat menyuruh rekan partinya untuk cepat karena ini sudah tengah malam goblin akan muncul dengan segera gunakan goblin bite untuk memancing lebih banyak goblin lagi dan juga harta emas itu akan menarik perhatian mereka dan oke siap dua rekan parti goliat pun langsung otw memancing para goblin dan ya semua jebakan telah dipasang oleh anggota parti goliat taman nook juga itu ya kemudian nook menghampiri goliat dan ia bertanya kenapa goliat yang terlihat kuat malah berburu goblin yang lemah apa tidak ada monster kuat yang lebih menarik bagi goliat wah ditanya seperti itu goliat cuma nyengir ia mengatakan kalau mengkil makhluk yang lemah itu lebih menyenangkan bos wadidaw nih orang bener-bener penindas kau lemah cuma melawan makhluk rendahan yang suka merusak wanjir dah mereka itu pantasnya digenusida saja bos biar hilang dari permukaan bumi wanjir-wanjir dan juga harga dari jari mereka dan delingan mereka itu mahal jadi itu sangat penting buat penghasilan kita bos aku akan sangat menikmati mengkil satu persatu dari mereka semua waduh-waduh bener-bener psikopat ini orang dan oke goliat pun menyuruh semuanya untuk sembunyi misi dimulai dari sekarang tapi mendengar itu nok marah ya mengkil karena senang bangke bener dah bener-bener psikopat gila itu si goliat kemudian saat nok mau bersembunyi ia malah menemukan dua goblin yang tertarik dengan emas jebakan yang dipasang wah nok yang melihat itu langsung teriak itu goblinnya bos itu goblin goblin goblinnya ada disitu wanjir goliat kaget dua rekan parti nok juga kaget kenapa ada goblin malah diteriaki dasar tolol kabur dah goblinnya waduh-waduh tolol banget sih itu orang ucap goliat waduh jangan diteriaki nok ya nanti mereka kabur waduh dasar pemula dadah dan ya beberapa saat kemudian perburuan kembali dimulai tapi nok malah mengacau ya salah menembak memanjat tembing malah bikin longsor dan membuat rekan partinya jatuh tersungkur waduh waduh ini bocah gak niat amat menjalankan misi tapi goliat malah dapat satu goblin ia menangkap goblin itu dengan cengkraman yang kuat kemudian goliat membawa goblin itu kepada duarkannya ini bos akhirnya kita mendapatkan goblin juga mantap dah dan ternyata goblin itu diberikan kepada nok ia disuruh untuk mengkill goblin itu cepat lakukan tugasmu orang kecil musnahkan goblin ini ini misimu juga kau harus belajar untuk mengkill makhluk yang lebih lemah waduh 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 kaswat nok panik ia malah disuruh mengkill kaumnya sendiri nok jadi kemetaran itu dah dan ternyata goblin itu mengenali nok wadidaw ia memanggil nama nok nok apakah itu kau nok itu kau kan walah malah dipanggil namanya waduh bisa kebongkar ini penyamarannya kemudian nok jadi bingung karena di depannya ini adalah siga biru itu adalah teman goblinnya di desa goblin waduh waduh gimana ini bos goliat bertanya kau tau goblin ini nok kenapa kau diam waduh ditanya seperti itu nok langsung beralasan kalau iya satu tahun yang lalu pernah diserang goblin ini jadinya ia sedikit takut dengan goblin ini wanjir dah ia berkata seperti itu sambil itu ya sambil mengambil telur di inventory nya pipi dan gabiru bingung telur apa anda tuh tapi gabiru tampak ketakutan melihat telur itu keluar dari tubuh nok waduh waduh itu telur dari mana itu dadah teman partinok pun memberi semangat untuk segera mengkill goblin itu balas dendam bro balas dendam hancurkan itu si goblin oke bos saatnya untuk balas dendam dan ya saatnya lah untuk menunjukkan siapa bosnya dan oke siap ya melihat alasan dari si nok itu gua lihat sedikit curiga nok ini benar-benar mencurigakan ada yang aneh dengan si bocil ini ya akan tetapi wang wang jir ada singa muncul dari hutan itu menyerang partikuliat itu monster bis hybrid singa kura-kura ya kita singkat ajalah monster ini namanya si singra singra ini menyerang ke biru dengan ganas dan nok juga langsung melompat itu ya yang langsung melompat dan menyimpan telur itu kembali ternyata telur itu adalah telur si singra itu adalah telur yang sedang dicari sama monster singra waduh ternyata nok memancing monster itu ya teman partik nok panik mereka belum pernah melihat monster sebesar itu wadidaw gaswat ini dadah tapi goliat santai-santai aja melihat si singra ya soalnya monster itu cuman rencet ya goliat tidak takut dengan monster rencet si singra pun merau-raau mengancam keberadaan parti goliat goliat dan teman-temannya pun bersiap untuk pertempuran tapi nok berteriak lari bos lari-lari-lari bahaya itu dan ya gabiru pun kabur duluan ia berlari sekencang mungkin dan parti goliat pun kabur ini terlalu berbahaya bos goliat tidak sanggup untuk bertarung sendirian jadinya ia ikut kabur dah gabiru pun berlari ke arah yang berbeda tapi ia berfikir kenapa si nok itu bersama manusia waduh sebenarnya apa yang dilakukan nok sama manusia manusia itu dan saat ini nok sedang kabur juga itu ya ia menggunakan pistol talinya untuk kabur ia meluncur dengan pistol talinya itu layaknya spiderman itu dah anggota parti nok itu jadi kaget nok bener-bener spiderman itu dah ada dan ya mereka semua pun kabur dengan jalannya masing-masing goliat jadi ngelak ketika melihat nok yang meluncur dengan pistol tali senjata apaan itu dah tapi temannya nok itu yang si gembrot itu ya ia malah tersandung ia jatuh waduh waduh kaswat bisa mudar itu goliat tidak bisa membantu si gembrot itu ia tetap lari meninggalkan teman partinya itu nok yang melihat itu jadi kasihan ia harus berbuat sesuatu dan ternyata si singra sudah bersiap untuk menyerang si gembrot dan ia pun pasrah dirinya akan di kill si monster singa itu wanjir ternyata takdirnya apes banget dimakan sama monster hidup-hidup ya hidup gue mana belum kawin lagi waduh waduh malahan diterekam sama monster singa kura-kura agak tapi skill kecepatan diaktifkan dan tanggap nok menyelamatkan si gembrot tapi si gembrot sudah pingsan itu wadidaw gue liat yang melihat itu jadi bingung kenapa cepat sekali si nok itu dan ya karena berat nok pun melempar si gembrot ke arah semak-semak itu ya dan ia akan memancing si singra tapi ternyata si singra sudah dekat wadih wadih nok kaget buang dia ia pun menggunakan skill kecepatannya lagi untuk kabur kabur tapi ternyata si singra masih bisa mengejar nok itu dah waduh ternyata dia juga cepat cukup dan si singra siap untuk menerkam nok dan nok melompat ke belakang dan ia berhasil menghindari si terkaman singra ia pun kembali menggunakan pistol talinya untuk kabur bos si singra bingung itu bangsanya malah terbang waduh ya nok pun nangkring di batang pohon dan ia mengamati pergerakan si singra oke singa besar sekarang mau ngapain aku di luar jangkauanmu ini bibi apa kau tahu dimana kelemahan si moser itu siap nok itu ada di dahinya itu nok kristal yang bercahaya itu adalah kelemahan si moser itu wah malahan ada di situ ya oke siap moser besar saatnya untuk ente terisekai ke alam baka dan tuar 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 widih gile bener ternyata nok malah kabur soalnya si singra menyurutuk pohon-pohon yang disinggahi nok nok masih gercep ia kabur dengan pistol talinya ia melayang-layang seperti spiderman pipi menyuruh nok untuk cepat menyerang kristal itu biar nok menang ya kalau menang bisa dapat poin xp yang banyak waduh ngomong si gampang tapi itu susah bos ya itu sangat susah sekali pipi kita harus cari celah ya kita harus cari cara untuk menyerang monster itu dan lagi si singra itu pergerakannya sangat cepat ya walaupun dia besar tapi iya gesit sekali wadidaw monster ini mengerikan bos kabur dulu dah kabur kabur kemudian nok mengambil sesuatu di inventory nya dan itu ia mengambil dua pisau ya nok pun bersiap untuk menyerang si singra dengan pisau itu dan dilempar itu pisaunya dua sekaligus dilempar dan itu mengenai bahu si singra dan ternyata pisau itu dipasang tali sama nok walah apaan ini apa ini adalah rencana nok tapi ternyata tenaga si singra lebih besar waduh monster itu langsung menarik nok dengan kencang si singra pun bersiap untuk mencatek nok tapi nok lebih cekatan ya ia langsung menarik tali itu dan langsung meneluncur ke bawah singra langsung ditebas ditebas si singra dari bawah dan tebasan itu cukup panjang mengenai si singra singra pun kesakitan menerima serangan dari nok tapi si singra malah menjatuhkan dirinya dan nok akan tertimpa tubuh si singra dan ya nok pun berhasil lolos ia lolos dari serangan si singra tapi malah ada buntutnya si singra yang menyerang nok ia menyerang dari belakang itu ya waduh gaswat pipi menyuruh nok untuk menghindar segera loncat bos dan tos kena dah si nok ia tidak bisa menghindar dan ia disepak sama si singra hp nok langsung terjumpai bahas itu dah wadidaw bahaya bahaya nok pun langsung bersiap kembali ia menyiapkan pistol talinya lagi dan tuar tuar kabur tuar kabur wanjir dah diserang terus dah si nok tapi ia bisa kabur dan itu dia ada batang pohon yang berlubang sepertinya itu bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi oke gas kosong dua langsung masuk ke dalam batang pohon itu dan selamat bos si singra tidak bisa menggapai si nok yang telah masuk ke batang pohon dan mulutnya si singra malah nyangkut itu di batang pohon wadidaw dan si nok pun langsung terjatuh keluar dari batang pohon dan ternyata muka si singra malah kejebak di batang pohon itu waduh malahan pipi dan nok yang melihat itu jadi ngelak kenapa datu si monster ya malahan kejebak sendiri tapi ini ternyata sangat efektif bos ya pergerakannya langsung terhenti itu ya pergerakan si singra itu ya ya bisa tenang sedikit dah akan tapi tuar wanjir malahan berhasil lolos wadidaw nok panik ia panik melihat si singra terlepas dari jebakan pohon waduh waduh gas dan tom dicatek si nok nok malah kena serangan lagi waduh si singa itu langsung mencatek dengan keras sampai-sampai nok terlempar dengan cepat dan tom nok menghantam batang pohon pipi khawatir ia menyuruh nok untuk cepetan bangun dan kabur minum potionnya bos soalnya si singa mau mengkill si nok awas nok ya tapi si nok terjebak disitu waduh ya gak bisa kabur akan tetapi tom walah ada seseorang yang menyerang si singra dengan jotosan ternyata itu gabel ia menghajar si singra dengan pukulan maut wah ada gabel bos ia malah menyusul nok nok jadi ngelak woy nok jangan diam saja cok cepat serang monster ini bantu aku woy monster ini terlalu ganas aku tidak bisa menghajarnya terus-menerus oke siap gabel nok pun langsung mengaktifkan skill kecepatan dan nok berlari dengan cepat gabel yang melihat itu jadi kagum dengan nok itu cepat sekali nok dan nok langsung bersiap untuk menyerang si monster singra oke lah monster singra siap lah dengan seranganku ini serangan dari pedang kecil ini modarlah kau dan clas nok langsung menyerang si leher si singra ya si singra kesakitan dan itu belum berakhir si singra belum modar nok pun kembali menyerang si singra dan slas tebasan maung nok langsung menyayat ke atas dan ya kelejit kelejit dah itu si singra dan akhirnya kao ya monster besar si kura-kura singa itu ya yang dijuluki penjaga hutan telah modar selamat anda mendapatkan seribu poin exp nok pun pingsannya ia langsung jatuh dari pingsannya itu gabel langsung berlari mau menangkap nok dan berhasil ketangkap dah widih nok bener-bener pingsan ternyata itu dadah gabel bener-bener takjub dengan nok ia telah tumbuh menjadi goblin yang kuat mantap bos dan ya pagi pun tiba sinar matahari pun bersinar dengan menyilaukan manjir silau dan ya nok pun naik level tiga kali dan sin pun berpindah di desa goblin di rumah nok nok sudah bangun dari tidurnya ia kaget karena ia kembali ke rumahnya di desa goblin gabel dan pipi juga kaget karena nok bangun sambil teriak dan ya dicotos dah si nok sama gabel dan pipi juga itu ya waduh bikin kaget saja ente nok jangan gitulah jangan bikin kaget wah dasar banget ente dan ya pingsan lagi dah si nok wadidaw baru bangun udah dibuat pingsan lagi dan beberapa saat kemudian nok telah bangun dan ia diobati sama gabel soalnya keger otak itu si nok waduh gaswat dah malahan dibaluk dah sama perban kemudian nok memeriksa statusnya dan ia telah mencapai level 6 wah mantap nih bos nok juga mendapatkan skill baru itu apa nok mau membuka skill baru itu wah mantap dah dapat skill baru akan tetapi jangan cok jangan teriak teriak cok protes gabel waduh ganggu aja dah ente gabel kemudian ternyata ada elder goblin datang ia menemui nok dengan tatapan aneh ternyata ia sedang membawa gabiru ia mau tanya apa yang nok lakukan tadi malam nok harus menjelaskan secara detail soalnya gabiru melihat nok bersama manusia itu ya manusia yang disebut goblin slayer wangjir dah langsung curiga aja ini nok pun menjelaskan kalau ia mau menyelamatkan gabiru ia membantu gabiru yang ditanggap sama goblin slayer apakah benar seperti itu apakah kau tidak bohong nok dan juga atas dasar apa kau mengkil penjaga hutan dan kenapa kau membawa monster itu kesini jadinya disini sedang rame itu cocok ya aku yang memancing penjaga hutan untuk datang kepadaku soalnya aku sendiri tidak bisa melawan tiga hunter sekaligus yang menyerang gabiru jadinya aku memancing penjaga hutan wah gabel bingung kenapa nok merahsiakan dirinya yang menjadi hunter dan menjalankan misi untuk mengkil goblin nok kau telah mengkil penjaga hutan yang berperan penting untuk melindungi desa ini dari para hunter sekarang situasi desa ini jadi kacau karena olahmu nok aku puyang dengan tingkahmu itu aku tidak bisa mempercayai mu lagi nok kau itu harus tahu manusia adalah musuh para goblin dan mereka akan segera kesini mereka akan kesini begitu mereka tahu kalau penjaga hutan telah dikil oleh dirimu elder kita harus menghentikan permusuhan ini elder ucap nok manusia itu tidak seperti yang anda bayangkan walah kau itu ngomong apa nok elder jadi bingung dah dia jadi ngelak gabel juga ngelak itu dah malah ikutan ngelak semua apa nok tidak mau ngomong kalau dia telah menjadi hunter walah walah dia malah mau merahasiakannya aku nok dari desa goblin aku akan berjuang untuk membuat goblin itu menjadi teman manusia kita bisa hidup bersama dengan damai tidak saling mengkil lagi aku bersumpah elder demi teman-temanku yang telah gugur di medan perang permusuhan ini harus segera dihentikan ini adalah peperangan yang tidak ada artinya ini harus dihentikan elder terserah kau nok bermimpilah sesukamu yang jelas kalau kau serius mengatakan itu kau bukan lagi warga dari desa goblin aku harap kau bisa meninggalkan desa goblin dengan tenang nok waduh malahan diusir itu si nok nok ayo gabiru temanmu itu si nok telah modar kita tidak menganggap dia telah hidup anggap saja dia telah modar wadidaw kejem amat si elder nok dan gabel pun diam dan ia mematuhi kata-kata dari elder goblin dan woke sin pun berpindah di tempat penjaga hutan singra nok berdoa kepada singra semoga penjaga hutan bisa rest in peace dan ia berterima kasih karena ia telah menjaga hutan dan telah menjadi point xp nok berkat penjaga hutan sekarang nok level 6 nok berterima kasih sekali atas pemberiannya itu kemudian gabel bertanya apa nok akan kembali ke desa red raven bersama manusia ya kita akan kembali gabel kita akan kembali ke desa manusia kita akan kembali ke red raven untuk menjadi seorang hunter kita akan berjuang dengan cara kita sendiri terima kasih gabel karena sebelumnya kau telah menyelamatkanku kali ini tolong aku lagi ya aku membutuhkan bantuanmu terus aku ingin mewujudkan impianku itu yaitu hidup damai berdampingan dengan semua ras manusia aku ingin semua itu terwujud gabel jadi tolong bantu aku ya aku akan berjuang keras untuk impianmu itu suatu saat kairos dan teman-teman manusia akan bersama dan bergandengan tangan untuk hidup saling damai oke siap bos semangat ayo kita wujudkan itu dan oke scene pun berpindah kembali ke desa red raven saat ini parti kairos kaget karena mereka melihat parti goliat membawa ekor yang besar itu ekornya si singra kairos merasa kagum dengan goliat mungkin dengan hasilnya itu ia dapat naik peringkat ke rang A ini adalah buntut singra kura-kura yang dijuluki penjaga hutan partiku telah menyerang monster itu kau harus tahu itu kairos kita adalah lelaki yang kuat dan aku yang mengkil monster itu ini buktinya aku membawa buntutnya wanjir dah dua teman goliat jadi ngelak ngekil dari pala lupeyang ucap mereka dalam hati dan yah okelah selamat atas pencapaianmu itu goliat aku senang mendengarnya hei kau mau kemana kau mau kemana kairos apa kau mau berburu lagi tanya goliat ya jelas lah bos aku mau mengkil go mu bor aku mau mengkilnya bersama nok dan gabel apa kau mau ikut wanjir nok kurcasi itu apa manusia kerdil itu masih hidup ya goliat merasa nok itu sudah modar dimangsa sama si singra tapi goliat diam ia tidak ngomong apapun ia tidak ngomong fakta sesungguhnya dan goliat tidak tahu kalau nok itu masih hidup atau sudah modar ya dan ternyata nok dan gabel sedang menuju ke desa red raven itu dia ya mereka berjalan dengan reang gembira dan oke beberapa saat kemudian nok dan gabel telah sampai di desa red raven dan ia menemui kairos yang sedang bersama goliat halo kairos ya halo semuanya maaf ya saya terlambat wanjir kalian kelamaan cok protes lora tapi disini goliat cok berat nok masih hidup cok gile bener apa bener itu si nok kemudian kairos ngomong kalau misi menyerang si babi gomu akan dibantu oleh partinya goliat jadi partinya sekarang bergabung dengan paiti kairos dan kita akan berangkat hari ini juga oke siap kita akan persiapan dulu sebelum berangkat oke lah bos langsunglah persiapan nok dan gable pun pergi ke suatu tempat nok ingin menjual posen-posennya ke toko posen barangkali dapat duit banyak gitu ya dan ini dia ya nok dan gable telah sampai di depan toko posen nok telah mengumpulkan bahan-bahan untuk posen dan ia berharap bisa menemukan resep baru dari posen yang ada disini wah mantap dah sekali menyelam dua pulau langsung tenggelam dan oke nok dan gable pun masuk ke toko dan ia menemui seorang wanita bernama kaur itu wanita alchemis yang tampaknya ia adalah seorang penyihir yang menyeramkan wadidaw ada perlu apa manusia keril disini ya walah malah langsung dibully kami disini karena rekomendasi dari Tuan Kairos ketika sudah ngomong itu goliat malah muncul ia mau mengambil bayarannya dari hitam itu ya hitam ekor si singra kaura senang sekali melihat Tuan goliat ia pun langsung menyiapkan bayarannya kepada Tuan goliat kemudian goliat pun memunculkan aura besarnya kepada nok nok langsung panik wadidaw mau diapain gue goliat pun bertanya nok bagaimana kau bertahan hidup melawan monster singra itu itu seperti tidak mungkin bagi seorang pemula sepertimu wanjir dah gue ini cuma lari pakai tali gantung itu ya tadi malam kan kau melihat sendiri aku bergelantungan di atas pohon lantas untuk ikut ya bos kuliat nok pun tidak jadi menjual potionnya, ia malahan jadinya membeli potion untuk persiapan quest itu ya quest babi gomu ia tidak jadi menjual potion buatannya soalnya takut dicurigai akhirnya ia malah beli potion dah untuk mengetahui resepnya, nok pun bertanya kepada kaura, apa kaura menggunakan bahan-bahan dari tubuh goblin untuk membuat hitam ya kagak lah bos hitam potion itu tidak dibuat dari tubuh si goblin potion itu terbuat dari dragon eye dari campung pixie powder dari si orang peri dan banyak lagi hitamnya kalau ku punya hitam-hitam itu serahkan saja kepadaku, jual kepadaku ya walah begitu ya nok jadi sedikit berpikir lantas untuk apa perang goblin itu terjadi tumpukan goblin telah modar ya mereka modar setiap hari dan diambil kuping dan jarinya lantas itu semua untuk apa ya nok jadi penasaran itu dah saya juga menggunakan potion dari bahan THI ya bahan THI wajir dah itu tahinya goblin cuk cuk waduh malah buat bikin potion wadidaw ya mendengar itu nok langsung muntah hampir dah waduh waduh malahan goliat yang melihat itu jadi tambah kesal dan ya sin pun berpindah parti goliat sedang otw menggunakan kendaraan kadal begitu juga dengan parti kairos ia juga mengendari kadal mereka semua sedang meluncur menuju Euclidus Mountain itu adalah tempat untuk misi selanjutnya yaitu menggil Gomu Redbor atau babi merah Gomu ya nok saat ini membonceng itu ya kadalnya si kairos yang mana kairos itu memimpin parti ini sekarang tapi nok merasakan hawa yang mengerikan ya apa anda itu ini sangat mengerikan kairos juga merasakan hal yang sama ini hawa yang terlalu dingin dan ya apa anda itu ya dan itu juga itu ya itu cairan merah apa anda yang tercecer itu parti kairos pun akan mengikuti jejak cairan merah itu dan okelah langsung otw tapi sayangnya bersambung mana-mana-mana mana-mana bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton